Elkan Bagot dipastikan absen membela timnas Indonesia pada ajang piala AFF 2020. Pelatih Gillingham FC Neil Harris mengonfirmasi bahwa Bagot tidak akan terbang ke Indonesia dan memilih untuk tetap berada di Inggris. Sebelum Elkan Bagot disebut tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia di babak penyelitian piala AFF 2022. Sebab Gillingham FC hanya mau melepasnya jika tim berjulukan skuad Garuda itu lolos ke babak semifinal. Jadwal piala AFF 2022 yang dikelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 bantrok dengan agenda Gillingham FC yang tidak mengenal kata libur pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Dalam periode piala AFF 2022, Gillingham FC akan bermain 6 kali termasuk 2 partai krusial melawan Wolverham Chen Wonders pada babak keempat Carabao Cup dan Lancaster City pada babak ketiga piala FA. Sebelasan dengan sebutan lain The Gills itu bakal lebih dulu bantrok dengan Wolves pada 21 Desember 2022. Baru berduel kontra Lancaster City pada 7 Januari 2023. Selain itu Elkan Bagot sangat dibutuhkan Gillingham FC untuk berjuang lolos dari zona degradasi Ligue 2 atau kasta keempat Liga Inggris. Saat ini The Gills masih terdampar di dasar kelas seman. Elkan Bagot adalah pemain Ipswich Town yang dipinjamkan ke Gillingham FC pada musim panas 2022. Palang Pintu berusia 20 tahun itu memainkan peran penting untuk The Gills dengan mempunyai 26 penampilan plus 3 gol selama setengah musim. Lebih lanjut, Elkan Bagot kemungkinan besar batal membela timnas Indonesia di piala AFF 2022. Kabar itu mengundang komentar dari asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Tekan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong itu tampaknya sudah mengetahui informasi tentang Elkan Bagot. Meskipun demikian Nova Arianto lebih memilih diam. Nova Arianto menyatakan bahwa nantinya PSSI akan memberikan keterangan secara resmi terkait Elkan Bagot. Ia juga tidak tahu kapan PSSI akan berilis berita tentang back kelahiran Bangkok, Thailand itu. Elkan Bagot saat ini masih bersama klubnya asal Inggris Gillingham FC. Pemain bernomor punggung 30 itu memang belum setempat datang ke pemusatan latihan atau TSI timnas Indonesia sejak 28 November 2022. Kabar Elkan Bagot akan melewatkan piala AFF 2022. Persama timnas Indonesia terlebih dahulu diberitakan oleh media lokal bernama Kent Online. Kent Online membuat judul pemberitaan bahwa Elkan Bagot tidak akan bermain untuk Indonesia di piala AFF 2022. Setelah memilih bertahan di Gillingham FC, Elkan Bagot harus menghadapi keputusan sulit sebab Gillingham FC akan bertemu dengan dua kelepapan atas Liga Inggris. Pertama, Gillingham FC akan bertemu dengan Wolverhampton Wonders pada Jeng Karbal Cup 2022-2023 di Stadion Molyneux, Wolverhampton, Rabu 21 Desember 2022. Kedua, Elkan Bagot, DKK akan bertemu dengan Caster City pada FA Cup 2022-2023 di Stadion Mems, Frisgold, Gillingham, Sabtu 7 Januari 2022. Selain itu, Elkan Bagot juga merupakan pemain inti Gillingham FC. Tentu saja, Elkan Bagot harus mempunyai pemikiran luas untuk menghadapi situasi tersebut di tengah bentroknya Jatlaw Piala AFF 2022 dan Gillingham FC. Akhirnya, Elkan Bagot dikabarkan sudah mengambil keputusan untuk tetap bertahan di Gillingham FC. Pemain berusia 21 tahun itu akan melewatkan pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang mulai digelar pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. Sebelumnya, Sion Taeyong sempat berkunjung ke Ipswich Town dan Gillingham FC untuk meminta Elkan Bagot bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Situasi ini tentu saja sulit karena Piala AFF 2022 bukan agenda resmi FIFA dan klub berhak menahan pemainnya ke tim nasional. Pelatih Timnas Indonesia, Sion Taeyong, kini soroti transisi pemain yang lamban. Menurutnya, dari situasi menyerang ke bertahan harus lebih cepat supaya semakin maksimal. Dua pekan sudah Timnas Indonesia menjalani training camp atau TISI di Bali sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2022. Namun, masih ada kekurangan dari Tim Merah Putih. Namun, Sion Taeyong yakin di sisa waktu yang ada permasalahan tersebut akan selesai diperbaiki. Adapun Piala AFF dimulai pada 20 Desember mendatang sampai 16 Januari 2023. Kita bisa menjadi tim yang lebih kuai jika transisi lebih cepat. Jadi, transisi positif ke negatif masih pelan, jadi kondisinya pun memang kurang mendukung. Tapi itu saja yang diperbaiki. Pasti latihan kita akan jadi lebih baik, kata Sion Taeyong. Sejarah keseluruhan pelatih 52 tahun itu cukup puas dengan apa yang diperhatikan Mark Clark dan kawan-kawan. Terutama dari segi peningkatan fisik dan mental bertanding. Memang sudah dua minggu latihan di Bali, hampir 10 hari intensitas sangat tinggi untuk latihan para pemain. Untuk itu juga, para pemain mengikuti latihannya dengan baik dan juga kotsin sangat puas dengan hasil selama di sini. Dan saat ini memang sudah mulai conditioning. Pungkasnya, tim Nas Indonesia berada di grup up Piala AFF bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kamboja akan jadi lawan perdana yang dihadapi squad Garuda pada 23 Desember. Setelah itu, tim Merah Putih melawan Brunei Darussalam pada 26 Desember. Lalu, menjamu Thailand 29 Desember 2022 dan ditutup dengan laga tandang ke Barkas Filipina pada 2 Januari 2023. Laga home tim Nas Indonesia akan bertambah andai masuk ke fase semifinal dan final. Tentu armada Shintayong ditargetkan menjadi juara di kejuaraan ini. Lebih lanjut, selain taktik, tim Nas Indonesia juga melakoni internal game di Tisi Jelang Piala AFF 2022. Pada selasa 13 Desember 2022, tim Nas Indonesia terus melanjutkan Tisi untuk persiapan Piala AFF 2022 hingga sekarang. Berbeda dengan 10 hari pertama, kini materi Tisi sudah mulai masuk kebutuhan taktikal. Shintayong mengaku puas dengan perkembangan pemain selama Tisi. Mulai pekan kemarin hingga saat ini, materi latihan intensitasnya sangat tinggi untuk para pemain. Para pemain mengikuti latihannya dengan baik, semangat dan kerja keras. Sebuas dengan perkembangan pemain hingga saat ini, kata Shintayong. Squad Garuda juga menjalani internal game perdana tim Nas Indonesia. Untuk mengatasi, tidak adanya laga uji coba Jelang Piala AFF 2022. Tidak diketahui detail internal game yang dilakukan tim Nas Indonesia kemarin. Namun, Shintayong mengaku hanya mengecek pergerakan pemain saja. Menurutnya, kekurangan ada pada transisi yang dirasa Shintayong masih kurang cepat. Untuk penilaian internal game kemarin memang tidak bisa dibilang apa-apa, karena hanya mau cek pergerakan pemain seperti apa. Itu saja, kita bisa menjadi tim kuat. Jika transisi permainan lebih cepat, saat ini masih kurang dalam transisi. Itu yang harus kita perbaiki supaya menjadi lebih baik, kata Shintayong. Shintayong juga berharap tim Nas Indonesia bisa didukung supporter saat belaga di Stadion Utama Kelora Bung Karno saat Piala AFF 2022 mendatang. Latih asal Korea Selatan itu memahami bila polisi sudah memutuskan. Apakah laga tim Nas Indonesia bisa ditonton atau tidak, karena adanya tragedi Kanjo Ruhan. Namun, ia memohon karena anak asuhnya butuh dukungan supporter saat belaga di Piala AFF 2022. Dengan adanya penonton juga pasti saya dan pemain juga akan lebih bersemangat lagi. Dengan memberikan izin dari pihak polisi untuk penonton, bisa masuk pasti saya terus senang dan berharap mendapatkan izin itu. Agar dari pihak kita, tim Nas juga bisa memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat. Bunga Shintayong.